Tampil di timnya sebuah negara merupakan impian semua pemain. Gak heran kalau banyak pemain yang rela pindah ke warga negaraan demi bisa bermain di level internasional. Cetak gol akan merangkum para pemain tersebut sebagai berikut. Aimerick Laporte, Perancis ke Spanyol Pertama ada back tengah dari Manchester City yakni Aimerick Laporte. Back berumur 27 tahun ini merupakan pemain kelahiran asli Perancis. Laporte sendiri lahir di kota Agen. Sebelumnya, Laporte pernah memperkuat timnas Perancis U17 pada tahun 2011 yang lalu. Sayangnya, Laporte memutuskan untuk pindah ke warga negaraan ke Spanyol. Alasannya karena timnas Perancis punya banyak pemain belakang jempolan. Mantan back Atletico Madrid ini harus tersisih dan gak masuk ke dalam skema squad Le Bleu. Setelah resmi perkeluarga negaraan Spanyol, Laporte langsung dipanggil memperkuat squad La Furia Roja yang akan berlaga di Piala Euro 2020. Back tengah Manchester City ini mengisi kekosongan posisi back tengah yang ditinggal sang kapten Sergio Ramos. Luis Enrique sendiri enggan memanggil Ramos akibat cedera yang dialaminya. Laporte menjalani debut profesional di timnas Spanyol pada tanggal 4 Juni yang lalu. Saat itu, Spanyol bertanding menghadapi Portugal di laga-laga persahabatan. Dalam laga itu, Laporte bermain selama 79 menit. Dia dipasang oleh Enrique di posisi murninya yakni back tengah. Laga tersebut diakhiri dengan skor imbang. Di perhelatan Piala Euro 2020, Laporte sudah memainkan 4 laga yang tersedia. Gak cuman itu, Laporte juga sukses menyumbangkan satu gol ke gawang Slovakia. Berawal dari umpan matang Gerard Moreno, Laporte berhasil mencetak gol kedua bagi timnas Spanyol. Laga tersebut juga dimenangkan oleh squad La Furia Roja dengan skor telak 5-0. Jack Grealish dari Irlandia ke Inggris Berikutnya, ada pemain yang sekarang jadi naik daun yakni Jack Grealish. Grealish memutuskan untuk pindah ke warga negaraan dari Republik Irlandia ke Inggris. Padahal sebelumnya, winger yang berumur 25 tahun ini pernah memperkuat timnas Irlandia U17. Saat itu, Grealish masih berumur 16 tahun, 1 bulan dan 9 hari. Pada tahun 2016 yang lalu, FIFA memberikan izin kepada Grealish untuk pindah ke warga negaraannya. Sayap kiri dari Asnon Villa ini langsung dipanggil oleh timnas Inggris U21 pada bulan Mei 2016. Jack Grealish memulai debut profesionalnya di timnas Inggris pada tahun 2020 yang lalu. Selain itu, Inggris juga bertanding menghadapi Denmark di kompetisi Liga Negara. Selama berseragam The Three Lions, Grealish sudah meraih 10 caps. Gak cuman itu, Grealish juga catatkan 594 menit waktu bermain dan sudah menorehkan 4 asis. Di perhelatan Piala Euro 2020 ini, Grealish kembali dipanggil oleh pelatih Gerard Southgate untuk memperkuat squad The Three Lions. Pada laga perdananya, Jack Grealish memulai dari bangku cadangan. Di laga kedua melawan Skotlandia, Grealish masuk sebagai pemain starter. Pada laga tersebut, Southgate memainkan Grealish di posisi sayap kiri. Sementara di partai ketiga, Jack Grealish kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengisi squad The Three Lions. Saat itu, Inggris berhadapan dengan Republik Ceko di babak penyisihan grup D. Pada laga tersebut, Grealish mengirimkan 1 asis kepada gol yang dicetak oleh Rahim Sterling. Sementara di laga terbaru melawan timnas Jerman, Grealish menyumbangkan 1 asis kepada gol dari Harry Kane. Gol tersebut merupakan gol kedua Inggris sekaligus mengubur mimpi Jerman untuk lolos ke babak perempat final. Berikutnya, di laga perempat final, Inggris akan berhadapan dengan Ukraina. Declan Rice dari Irlandia ke Inggris. Berikutnya, ada gelandang bertahan yang kini membela West Ham United, yakni Declan Rice. Sama seperti Grealish, Rice juga merupakan mantan warga negara Irlandia. Gak banyak yang tahu kalau Declan Rice pernah memperkuat timnas Irlandia. Rice bahkan sempat memperkuat timnas Irlandia di level profesional pada tahun 2018 yang lalu. Sayangnya, satu tahun kemudian, Declan Rice pindah keluarga negaraan dari Republik Irlandia ke timnas Inggris. Setelah itu, Gerard Southgate langsung memanggil Rice ke dalam squad The Three Lions. Declan Rice memulai debut profesional di timnas Inggris pada kualifikasi Piala Eropa tahun 2019 yang lalu. Saat itu, Inggris sukses menggunduli Republik Ceko dengan 5 gol tanpa balas. Selama membela squad The Three Lions, Rice sudah meraih 21 caps. Gak cuman itu, gelandang kelahiran kota London ini juga sudah menyumbangkan satu gol. Di perhelatan Piala Euro 2020 ini, Declan Rice selalu jadi andalan di squad asuhan Gerard Southgate. Buktinya, Declan Rice sudah memainkan seluruh laga di fase grup. Sementara di babak 16 besar, Declan Rice tampil apik di lini tengah squad The Three Lions. Declan Rice bahkan sukses membawa timnya meraih kemenangan pada laga melawan Jerman. Mantan gelandang Chelsea ini berhasil membawa Inggris ke babak perempat final. Nantinya, Inggris akan bertanding menghadapi Ukraina yang sebelumnya berhasil mengalahkan tim Naswedia. Nasir Chadli dari Maroko ke Belgia Berikutnya ada sayap kiri dari Istanbul Basaksehir yakni Nasir Chadli. Gak banyak yang tahu kalau Nasir Chadli dulunya adalah warga negara Maroko. Mantan pemain dari AS Monaco ini bahkan pernah memperkuat tim Nas Maroko pada tahun 2010 yang lalu. Saat membela squad Maroko, Chadli cuma memainkan satu pertandingan saja. Pertandingan tersebut adalah partai persahabatan yang mempertemukan Maroko dan Republik Irlandia. Saat itu, Chadli bermain penuh selama 90 menit. Laga tersebut berakhir dengan hasil imbang dengan skor satu sama. Empat bulan kemudian, Chadli memutuskan untuk pergi ke tim Nas Belgia. Saat itu, tim Nas Belgia masih dilatih oleh George Likens. Pada laga debutnya di tim Nas Belgia, Chadli memainkan laga uji coba melawan Finlandia. Laga tersebut berakhir dengan hasil imbang satu sama. Di perhelatan piala Euro 2020 kali ini, Chadli kembali mendapatkan panggilan memperkuat squad asuhan Roberto Martinez. Sayang selama Euro kali ini, Chadli cuma memainkan satu laga di match day ketiga menghadapi Finlandia. Saat itu, Belgia meraih kemenangan dengan dua gol tanpa balas. Pepe dari Brazil ke Portugal Terakhir ada back tengah tim Nas Portugal yakni Pepe. Pemain yang bernama lengkap Kepler, Lefran, Lima Ferrera ini merupakan pemain asli dari Brazil. Pepe sendiri lahir di kota Marseo di Brazil. Sayang, mantan pemain Real Madrid ini memutuskan untuk pindah keluarga negaraan ke Portugal. Pepe sendiri memulai debut di tim Nas Portugal di tahun 2007 yang lalu. Pepe yang saat itu masih berumur 24 tahun memulai debutnya di piala Euro pada tahun 2008 yang lalu. Selama membela tim Nas Portugal, Pepe sudah bermain sebanyak 119 caps. Selain itu, Pepe juga berkontribusi besar dengan sukses menorehkan tujuh gol dan dua asis. Pepe juga bermain di banyak kompetisi besar yang berbeda, yakni Piala Dunia, Piala Euro, Piala Konfederasi, dan Liga Negara. Sayang, di Piala Euro tahun ini, Pepe gagal mempertahankan gelar juara Portugal. Di babak 16 besar, Portugal harus kalah dari Belgia dengan skor tipis 1-0. Satu gol yang tercipta tersebut dilesakan oleh gelandang sayap Belgia yakni Torgen Hazard. Itulah sejumlah pemain yang pindah ke warga negaraan di perhelatan Piala Euro 2020 ini. Bagaimana menurutmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana menurutmu?